Intro Kali ini kita akan membahas ataupun mengupas alur cerita film Dragon 2011 Film yang dirilis pada tahun 2011 ini merupakan salah satu film yang menampilkan keahlian Donnie Yen Dalam bidang bela diri, tentunya ia menjadi aktor utama dan dibantu beberapa pameran lain Seperti Takeshi Kaneshiro, Weitang, dan Yuwang Film ini menceritakan tentang seorang pendekar kungfu pembunuh berdarah dingin Yang memilih jalan taubat dan kemudian berhenti dari dunia persilatan Dan inilah alur cerita film Dragon Dicertakan di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pria sederhana yang bernama Liu Jin-si Fajar baru saja menyingsing, perlahan-lahan Jin-si bangun dari tempat tidurnya Tak lama kemudian disusul oleh istrinya Jin-si segera menyiapkan perlatannya untuk bekerja Sedangkan istrinya menyiapkan sarapan untuk mereka makan Mereka dikarniai dua orang anak yang tinggal di sebuah rumah kayu kecil Namun hidup mereka sangatlah tentram dan bahagia Setelah sarapan dengan keluarganya, Jin-si kemudian berangkat ke tempat kerjanya Dia berjalan kaki menyusuri desanya yang begitu indah dan tenang Padang rumput terhampar sejauh mata memandang Dikelilingi oleh sumber mata air pengundungan yang begitu jernih mengalir-mengairi persawahan di desa mereka Para penduduk desa tampak sibuk bekerja Sementara anak-anak kecil berlarian dan bermain riang gembira di mana-mana Begitulah kehidupan Jin-si di desanya yang indah dan tentram tersebut Hingga pada suatu hari, tiba-tiba saja dua orang preman yang tak dikenal berjalan masuk ke dalam pabrik kertas Di mana tempat dia bekerja Kedua orang preman itu datang ke pabrik kertas dengan tujuan untuk meminta uang Pada awalnya juragan pabrik berusaha untuk menolak permintaan mereka secara halus Namun kedua preman itu terus-menerus memaksakan niatnya Sehingga membuat sang juragan mau tidak mau terpaksa harus memberikan perlawanan Dia kemudian mengayunkan sebatang kayu ke arah preman tersebut untuk menakut-nakutinya Namun perbuatannya itu justru membuat dirinya seketika langsung dipukuli hingga babak belur oleh para preman itu Melihat suaminya dipukuli, istri sang juragan berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta pertolongan warga desa Namun ia kini juga ikut dipukuli dan malah menjadi seorang sandra Sang juragan dipukuli seperti seekor anjing Sementara preman yang berbadan kecil kini mengayunkan goloknya dan mengancam keselamatan nyawa istri sang juragan Di tengah-tengah kekacauan, Jin-si berlari sekencang-kencangnya dan kemudian memeluk si preman yang berbadan gemuk Dia berayun kesana kemari dibuatkan oleh si preman yang mencoba untuk melepaskan dirinya dari pelukan Jin-si Sementara si preman berbadan kurus mengayunkan goloknya kesana kemari dan berusaha untuk menebas Jin-si Serangannya yang membabi buta itu membuat badan Jin-si gemuk ikut menjadi sasaran Dan bahkan salah satu tebasan pedangnya tanpa sengaja mengenai wajah si gemuk Sehingga membuat kupingnya terputus Melihat kekacauan yang semakin tak terkendali, si kurus mencoba untuk menghabis si Jin-si dengan cara melompat setinggi mungkin untuk menikamnya Namun kepalanya justru membentur ke sudut lemari dan si kurus pun langsung tewas seketika Melihat temannya tewas, si gemuk membawa perkelahian tersebut keluar dari pabrik Dia kemudian mencoba untuk menenggelamkan Jin-si di sebuah sungai kecil yang berada tepat di depan pabrik Namun tiba-tiba saja Jin-si mengayunkan sebuah pukulan ke arah wajah si gemuk dan tak disangka Si gemuk pun langsung tumbang dan tewas di tempat Jin-si kemudian berjalan sempoyongan dan berusaha merangkak keluar dari sungai Sementara para penduduk desa tampak sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan Beberapa hari kemudian, seorang pejabat dari pengadilan kota datang ke desa itu untuk meninjau kejadian tersebut Dia membawa serta dengannya seorang dokter yang diberintahkan untuk melakukan otopsi terhadap mayat kedua orang preman itu Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa tidak dapat menemukan luka fatal yang menjadi penyebab dari kemudian mereka Otopsi tersebut ikut disaksikan oleh seorang inspektur kepolisian yang bernama Su Baeju Su kemudian menemukan bahwa salah satu preman yang mati terbunuh itu ternyata adalah Yan Dongsheng Yaitu salah satu preman yang menjadi beronan kepolisian yang sangat dicari karena terkenal sangat kejam Su kemudian segera melaporkan penemuannya itu kepada sang pejabat pengadilan Terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh Su Si pejabat kemudian menanggapi berita tersebut sebagai sebuah kabar yang sangat baik Dia kemudian memutuskan bahwa penyelidikan telah berakhir Dan semua itu terjadi berkat keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Jin Si Di depan para warga desa, sang pejabat pengadilan mengumumkan bahwa Jin Si adalah seorang pahlawan Dan dia sangat berterima kasih padanya Karena telah berhasil membunuh seorang beronan kepolisian yang selama ini dicari-cari Dan sangatlah berbahaya Mendengar pernyataan sang pejabat, warga desa Liu pun segera beramai-ramai Menyanyikan sebuah lagu untuk memuji keberanian Jin Si Penyelidikan dianggap selesai dan pejabat pengadilan pun pergi meninggalkan desa itu Namun Su yang menaruh curiga terhadap hasil otopsi Ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan Dia tidak percaya begitu saja Bagaimana mungkin seorang pembuat kertas dapat mudahnya membunuh seorang preman Yang dicari-cari oleh kepolisian yang sangat berbahaya Dia pun mulai mengotak-atik tempat kejadian perkara Dan berusaha untuk mencari informasi dari para penduduk desa Penduduk desa memberitahukan kepada Su bahwa Jin Si dahulu bukanlah bermarga Liu Dia datang dari sebuah desa yang bernama Gong Semenjak dia menikahi Ayu istrinya yang merupakan janda anak satu Sejak saat itulah Jin Si mengubah marganya menjadi Liu Pada kehidupannya sebelum menjadi seorang tukang kertas Jin Si berasal dari sebuah keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan Mendapatkan informasi tersebut Su kemudian memeriksa kembali mayat Yan Dong Seng Dan segera menyadari bahwa Yan Dong Seng tewas seketika Setelah menerima serangan pada sebuah titik yang sangat-sangat mematikan Dan orang yang menguasai teknik ini Sudahlah pasti merupakan seorang ahli Kung Fu yang sangatlah hebat Pada keesokan harinya Su mendatangi Ayu, istri Jin Si Untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya Kedetangan Su disambut oleh Ayu dengan sangat ramah Namun Su terus-menerus melontarkan pertanyaan yang membuat Ayu semakin lama merasa semakin tidak nyaman Dia berusaha Su sedang mencoba untuk menggali masa lalu suaminya Beberapa hari kemudian Su mendatangi Jin di tempat kerjanya Dia meminta Jin Si menjelaskan secara rinci bagaimana cara dia menghadapi kedua preman yang mencoba untuk membunuhnya Su berusaha keras untuk membayangkan kembali skenario perkalihan antara Jin Si melawan kedua orang preman itu Setiap langkah yang diambil oleh Jin Si diperhitungkan dengan matang-matang olehnya Dan bahkan bagaimana sampai-sampai Yan Dong Seng kehilangan telinganya Sementara pada skenario kedua Ia melihat bahwa Jin Si dengan sengaja menutup semua jendela dan kemudian menggunakan keahlian kungfunya untuk bertarung Pertama-tama yang menjadi sasarannya adalah Yan Dong Seng Yang dalam seketika babak belur menerima serangannya Setelah melempuhkan Yan Dong Seng Jin Si kemudian menggunakan sebuah serangan mematikan yang digunakan untuk menoto aliran darah preman kurus Sehingga membuat kompresi jantungnya terhenti dan langsung tewas seketika Jin Si kemudian dengan sengaja melempar Yan Dong Seng bersama dirinya ke dalam sungai Air pada permukaan sungai menumpulkan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Yan Dong Seng Sementara Jin Si menunggu saat yang tepat dan kemudian menyerang Yan Dong Seng dengan sebuah serangan mematikan Yang seketika membuat otaknya berhenti bekerja dan langsung tewas seketika Namun semua teori itu tidak akan berguna apabila Su tidak dapat membuktikan bahwa Jin Si adalah seorang ahli kungfu seperti yang ada di dalam pikirannya Pada suatu hari ketika Jin Si sedang memikul bambu Dengan sengaja Su mendorong Jin Si terjatuh dari atas jembatan Namun untung saja terdapat sebatang pohon ranting kering yang menahan badan Jin Si sehingga dia tidak langsung terjatuh ke sungai Jin Si berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta tolong Dan tidak lama kemudian ranting tersebut patah dan ia pun jatuh ke dalam sungai Melihat kejadian tersebut kini sudah menjadi yakin bahwa Jin Si memiliki keahlian kungfu yang sangat tinggi Melihat dari ketinggian tempat dia terjatuh ranting tersebut seharusnya tidak dapat menahan berat badannya Ranting tersebut tidak langsung patah karena Jin Si memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat Setelah diselamatkan oleh warga desa Su berkata kepada Jin Si bahwa itu adalah sebuah kecelakaan Namun sembari tersenyum Jin Si berkata kepada Su bahwa ia terjatuh dari jembatan bukanlah karena kecelakaan Dia terjatuh dari atas jembatan disebabkan oleh karma yang ia buat di masa lalunya Demi untuk menunjang bukti penyelidikannya Su memerintahkan kepada salah satu anak buahnya Untuk pergi mencari informasi ke sebuah desa yang diketahui merupakan kampung halaman keluarga Jin Si sebelumnya Pada suatu malam Ayu istri Jin Si mengundang Su untuk makan malam bersama di rumahnya Sepanjang makan malam berlangsung Su terus-menerus memancing dan mendesak Jin Si untuk bercerita tentang masa lalunya Namun Jin Si hanya terdiam dan tidak mau menjawab satu pertanyaan pun yang dilantarkan oleh Su kepadanya Makan malam pun berlangsung dengan sangat dingin Jin Si mencoba untuk mengusir Su secara halus dengan berkata bahwa hari sudah malam Namun Su justru mengatakan bahwa dia akan menginap Pada keesokan paginya penduduk desa mengadakan sebuah acara penting Acara tersebut merayakan anak-anak penduduk desa yang telah berumur 12 tahun Dimana menurut tradisi Cina kuno Anak laki-laki berumur 12 tahun telah dianggap dewasa Dan akan mengganti pakaian sehari-hari mereka dari putih polos menjadi hitam Dari kejauhan Su memandang Jin Si dan istrinya yang tampak begitu bahagia dan terharu Karena anak sulung mereka kini telah beranjak dewasa Su tidak menyadari bahwa sebenarnya Jin Si sedang memperhatikan dia dari kejauhan Perlahan-lahan dia berterus terang kepada Su bahwa Dia tahu Su datang ke desa Liu adalah untuk menangkapnya Dia mengakui bahwa dirinya di masa lalu adalah seorang beronan pembunuh Dia datang ke desa Liu karena dia ingin berubah Dia memohon kepada Su untuk melepaskan dirinya Setelah mengatakan hal tersebut Jin Si pun segera berlalu pergi meninggalkan Su yang tampak diam dan tidak dapat berkata apa-apa Merasa Jin Si masih juga berbohong padanya Su kemudian mengambil sebuah sabit dan lalu menebaskan sabit itu ke pundak Jin Si Perbuatannya itu disaksikan oleh seluruh penduduk desa Penduduk desa Liu pun kini satu persatu mendatangi Su dan memintanya untuk pergi dari desa mereka Namun tepat sebelum Su meninggalkan desa Liu anak buahnya datang untuk memberikan laporan kepadanya Desa Gong Yang disebut-sebut Jin Si sebagai kampung halaman keluarganya tidak pernah diketahui keberadaannya Ditambah lagi juga tidak ada satupun keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan Dulu memang ada satu keluarga pemotong hewan di sana Namun satu keluarga itu telah tewas dibunuh dengan sadis oleh pendekar pembunuh berdarah dingin yang bernama Tang Long Dan semenjak kejadian hari itu Tang Long tiba-tiba saja menghilang dari dunia percilatan tanpa ada jejak sama sekali Dia ingin melaporkan penemuannya bahwa ia telah menemukan Tang Long Salah satu beronan pembunuh yang paling dicari oleh polisi Namun dalam perjalanannya keluar dari desa Tiba-tiba saja dia dicegat oleh Jin Si yang kemudian menawarkan kepadanya untuk mengantarkan dirinya Jin Si kemudian menunjukkan kepada Su sebuah jalan pintas untuk mencapai perkotaan Berdua mereka berjalan menembus ke gelapan hutan Di tengah perjalanan Jin Si bertanya kepada Su apakah dia bersedia untuk melepaskan dirinya Tanpa pikir panjang Su segera menjawab dia bersedia Dia menjawab demikian karena dia takut Jin Si akan menghabisinya Jin Si kemudian memeluk Su dan lalu menyuruhnya untuk berjalan lurus ke depan Maka dia akan sampai di kota Feng Su berjalan pelan dan meninggalkan Jin Si Dan ketika ia menoleh kembali Jin Si sudah menghilang Seolah dia tidak pernah ada di sana Tenggelam dalam rasa takut Su segera berlari sekencang-kencangnya sehingga ia sampai di daerah perkotaan Pada keesokan harinya Su menghubungi semua pejabat yang ia kenal Dan meminta mereka untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Namun tidak ada satupun pejabat yang bersedia untuk membantunya Tidak ada satupun dari mereka yang berani berurusan dengan aliran Sekte 72 Iblis Terjebak di tengah rasa frustrasinya Su kemudian mengambil sebuah jalan pintas Dia menyogok pejabat pengadilan supaya mau mengeluarkan surat perintah penangkapan Kabar bahwa Su telah menemukan Tang Long Kemudian sampai ke telinga Master Wang Ketua dari Sekte 72 Iblis Master Wang yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Tang Long Kemudian memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk pergi dan membawa pulang putranya Yang telah lama menghilang selama 10 tahun lamanya Master Wang berusaha untuk menemukan Tang Long Namun baru sekarang dia mengetahui lokasi dari putranya itu Pada keesokan harinya Desa Liu diserang oleh anak buah Master Wang Nyanya ke-13 yang merupakan Ibu Tri Tang Long Dikawal oleh si tangan besi Memaksa Tang Long untuk mengakui identitasnya di depan para warga desa Namun dihajar seperti apapun Jin Si tetap tidak mau mengakui bahwa dia adalah Tang Long Melihat sikap Tang Long Ibu Tri-nya itu kemudian mulai membunuh para warga desa yang tak bersalah Tidak terima dengan perbuatan Ibu Tri-nya Jin Si seketika itu juga langsung meluarkan jurus andalannya Dan pada momen inilah dirinya sepenuhnya kembali menjadi Tang Long Melihat istri tuanya diserang Si tangan besi kemudian mencoba untuk menghentikan Tang Long Namun meskipun pertarungan dua melawan satu Tampak jelas bahwa ilmu bela diri mereka berdua bukanlah tandingan bagi Tang Long Sedangkan besi menerima serangan mematikan yang dilancarkan oleh Tang Long Bertuhi-tuhi ke arah badannya Dan dia pun pun diam tewas di tangan Tang Long Karena tidak mau anak dan kedua istrinya terluka Tang Long kemudian memancing Ibu Tri-nya untuk bertarung dengannya di tempat lain Mereka berdua kejar-kejaran hingga tibalah di sebuah rumah kosong Tanpa basa-basi, kedua pendekar ini segera saling melancarkan jurus kungfu andalannya Mereka berdua berusaha untuk saling membunuh satu sama lain Namun setelah bertarung selama beberapa saat Tang Long akhirnya berhasil mengelahkan Ibu Tri-nya Ibu Tri-nya terlempar dan hampir terjatuh ke sebuah jeram Tang Long mencoba untuk menyelamatkannya Namun ia sadar bahwa Sekte 72 Iblis tidak mungkin melepaskan dirinya Tang Long kemudian membiarkan dirinya jatuh dan kemudian tewas disapu oleh arus jeram Pada malam harinya, Ibu mengemaskan semua pakaian yang mereka miliki Dia mengajak Tang Long untuk melarikan diri dari kejaran Sekte 72 Iblis Namun Tang Long berkata bahwa tidak ada gunanya lagi Dia berterima kasih kepada Ibu yang selama ini telah menerima dirinya sebagai jinsi Ibu hanya bisa menahan tangis melihat betapa sulit keadaan yang dihadapi oleh suaminya Yang meskipun selama 10 tahun ini telah bertaubat Pada keesokan harinya, Su tiba di desa Liu dan mendapati bahwa desa tersebut telah perak-peranda Mayat berserakan di mana-mana, rumah-rumah hangus terbakar Sementara Tang Long hanya menetap Su dengan tatapan kosong sembari berjalan mendekatinya Dia bertanya mengapa Su melanggar janjinya dan kembali lagi ke desa Liu Namun Su tampak terdiam dan tidak bisa menjawabnya sama sekali Para polisi yang melihat Tang Long seketika langsung merasa ketakutan dan kemudian memutuskan untuk mengabaikan misinya Pada malam harinya, Su mengatakan pada Tang Long bahwa dia merasa sangat menyesal Telah menyebabkan banyak warga tak bersalah tewas dengan sangat mengenaskan Dia memiliki sebuah solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi Solusinya adalah Tang Long harus mati Su akan menggunakan ilmu akuponturnya untuk menotok aliran darah Tang Long Tang Long akan jatuh dan koma Dan jantungnya akan berhenti berdetak selama 15 menit Dalam kurun waktu tersebut, mereka akan mencoba mengoceh anak buah Master Wang yang diperintahkannya untuk menjemputnya Namun apabila Su terlambat membangunkan Tang Long sebelum 15 menit, maka Tang Long akan benar-benar mati Pada kesokan harinya, Su membawa Tang Long dengan sengaja melintasi jalur yang dilawati oleh anak buah Master Wang Mereka kemudian beramai-ramai mengiringi mayat Tang Long Komandan pasukan yang bernama Su Kun kemudian turun dari keduanya untuk memeriksa keadaan Tang Long Merasa terkejut melihat putra kesayangan tuannya terbujur kaku dan tidak bernyawa Su Kun mulai menyanyikan sebuah lagu pengantar arwah Tentu saja hal ini membuat Su menjadi sangat panik Di tengah kerumunan waktu yang begitu sempit, tentu saja tidak ada waktu untuk acara berduka seperti ini Terhempit oleh waktu yang semakin sempit, Su kemudian segera melompat naik ke atas gerobak Dan seketika itu juga berusaha mati-matian untuk menghidupkan kembali Tang Long Tang Long terbangun di tengah kekecauan tersebut dan kemudian tersenyum Dia menyadiri bahwa kini satu-satunya kesempatannya untuk kabur kini telah cirna Dia kemudian menotok aliran darah lengan kirinya Dan dalam satu kali tebas dia memotong lengan tangannya sendiri Di tengah rasa sakitnya, dia berlutut dan berkata kepada semua saudara seperjuangannya Sesama sekti aliran 72 iblis Lengan yang dulu dia pergunakan untuk membunuh, kini ia kembalikan kepada mereka semua saudara seperjuangan Dengan putusnya lengan tangannya ini, maka hubungan persaudaraan mereka kini juga telah berakhir Dan mulai detik ini, di mata mereka Tang Long sudah mati Sukun kemudian membawa pesukannya pergi meninggalkan Tang Long Setibanya di rumah, Tang Long mendapati anaknya sedang duduk di pangkuan ayahnya Seluruh keluarga duduk di satu meja yang sama dan bahkan nasi sudah tersedia di meja Anaknya tampak dengan polos sedang bercerita dengan kakeknya itu Ketika Master Wang melihat bahwa lengan putra kesayangannya itu terpotong Dengan penuh emosi dia berteriak dan bertanya, siapa yang telah berani melakukannya Namun dengan tenang, Tang Long menjawab bahwa kini dia tidak lagi bersama 72 iblis Mendengar jawaban Tang Long, ayahnya berusaha menenangkan diri Dan kemudian mengajak mereka semua untuk makan bersama Sembari menimang cucunya, Master Wang bercerita bahwa dulu Tang Long adalah seorang anak yang sangat baik Tang Long selalu makan apa saja yang ayahnya suapkan kepadanya Namun putra bungsu Tang Long tampak menolak kacang yang kakeknya suapkan Sehingga membuat Master Wang merasa emosi dan lalu mengasari cucunya itu Ayu yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu Kemudian berusaha untuk menghentikannya Namun ia justru terlempar menerima tendangan dari Master Wang Tang Long menahan emosinya, menyaksikan putranya diperlakukan seperti itu di depan kedua matanya Tidak lama kemudian, percakapan pun kian semakin memanas Tang Long berkata kepada ayahnya, kini ia telah memotong tangannya Dan hubungan di antara mereka berdua juga telah berakhir Mendengar putra kesayangannya Seketika itu, hati Master Wang langsung hancur berkeping-keping Dia berkata bahwa dia akan melepaskan Tang Long Namun sebagaimana dia kehilangan Tang Long Tang Long juga harus kehilangan putranya Master Wang kemudian mencekram cucunya sendiri Dan berniat untuk menghabisi nyawanya Pada saat itu juga, Tang Long langsung menghunuskan pedangnya Dan kemudian berhasil menyelamatkan anaknya Setelah menepihkan kedua anaknya dari jangkauan ayahnya Perkempuran epik antara kedua orang ayah dan anak ini pun tak dapat terelakkan lagi Namun, tidak peduli segera siapapun dia berusaha Semua serangannya tampak dengan mudah dapat dipatahkan oleh ayahnya Bukan hanya itu Tubuh ayahnya bahkan memiliki energi mici yang sangat kuat Sehingga membuat badannya tidak bisa ditembus sama sekali oleh tebasan senjata tajam Di tengah-tengah perkelahian Su mencoba untuk membantu Tang Long dengan cara menyerang titik energi si Master Wang Dengan menggunakan teknik akupuntur yang ia miliki Namun, dia segera terpental menerima serangan yang dilancarkan oleh Master Wang kepadanya Perkelahian pun terus berlanjut Kedua orang ayah dan anak ini berusaha untuk saling membunuh Seolah-olah tidak ada lagi hubungan apapun di antara mereka berdua Tang Long babak belur menerima serangan mematikan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh ayahnya Mereka berdua bertarung di bawah gerasnya hujan Dan disaksikan oleh bumi dan langit Namun, tepat sesaat sebelum Master Wang mengeluarkan jurus andalannya Untuk menghabisi Tang Long Su melompat ke arah Master Wang dan lalu menancapkan jarum di lehernya Aksi naikannya itu membuat Master Wang melayangkan sebuah serangan mematikan pada Su Namun, di saat yang bersamaan, petir menyambar dan tepat mengenai jarum yang ditancapkan oleh Su di leher Master Wang Dalam seketika, Master Wang tewas tidak bernyawa Hingga terbakar oleh sembaran petir Perlahan-lahan, Su menghembuskan nafas terakhirnya Sementara Tang Long tampak kebingungan menyaksikan semua yang baru saja terjadi di depan kedua matanya Bendekar kelas atas sehebat ayahnya tewas disambar oleh petir melalui perpanjangan tangan Su Yang bahkan tidak bisa berkelahi sama sekali Pada keesokan harinya, Tang Long kembali melanjutkan kehidupannya yang sederhana Kini, ia tidak perlu berpura-pura lagi menjadi jinsi Karena dirinya sekarang telah menjadi jinsi yang sepenuhnya Dan film pun selesai Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna Setiap manusia sedikit atau banyak di masa lalunya pastilah pernah berbuat sebuah kesalahan Dan dari kesalahan itulah, marilah kita belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.